Selamat malam, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Kembali lagi bersama saya, Niki, di acara Live Admission atau Dikenal Dengan Lamar. Acara ini akan hadir setiap Jumat dengan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk acara kami yang selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang dosen killer bikin semangat. Nah, kira-kira dosen killer nih, aduh seperti apa sih dosen killer itu? Jadi kami tanpa berlama-lama lagi akan saya kenalkan narasumber pertama kami, yaitu Dr. Kikyong. Itu adalah dosen di salah satu di universitas ternama. Selamat malam, Dr. Kikyong ya. Akan saya panggil dengan Dr. Kaka. Jadi kali ini kami kedatangan yang kedua ada narasumber kami juga yaitu Kresno Budoyo atau Dikenal Dengan Praktisi ya. Selamat malam, Romo. Selamat malam. Aduh, ini kebetulan kami mendatangkan dua narasumber nih. Kenapa mendatangkan dua narasumber ini? Tentunya ada sangkut pautnya. Ini jadi saya mengajak mereka untuk menggali pengalaman sebelumnya nih. Karena ini, Romo Kresno ini salah satu pernah menjadi muridnya dosen killer ini. Nah, tanpa berpanjang-panjang waktu akan saya tanya nih dengan dosennya ya, Dr. Kaka. Kira-kira, apa sih ini kalau kita ngomong dosen killer itu, saya mendapat sebuah cerita. Ada sebuah kendala atau bagi mahasiswa yang biasanya suka terlambat ya. Tapi di sini ada sebuah peraturan terlambat, satu detik aja tidak boleh masuk. Nah, kira-kira apa sih dokter yang menyebabkan dokter membuat peraturan seperti ini dasarnya gitu? Bu, selamat malam. Nama saya, perkenalkan nama saya, Dr. Kikion. Saya biasa dipanggil dengan dokter kakak. Killer ya? Saya nggak merasa diri saya killer. Ini mungkin beberapa mahasiswa menganggap saya killer kalinya. Karena dengan beberapa aturan yang saya terapkan, baik untuk diri saya sendiri maupun untuk mahasiswa saya. Jadi sebenarnya kalau sekarang kan setting pembelajarannya itu adalah melalui online ya, tidak melalui offline. Kalau dulu offline ya. Jadi kalau offline itu dulu kita bikin komitmen dulu dengan mahasiswanya. Komitmen. Misalnya dosennya telatnya boleh berapa lama? Mahasiswanya telat boleh berapa lama? Di situ kita bikin komitmen atau kontrak. Jadi misalnya disepakati 10 menit. Misalnya kuliah jam pukul 7 pagi, 10 menit, 7.10. Biasanya kalau saya tidak ada kabar, tidak ada apa-apa, mahasiswa boleh meninggalkan ruangan saya atau ruangan kelas. Dan kuliah hari itu ditiadakan, bahannya juga tidak dimasukkan untuk ujian. Sebaliknya, kalau mahasiswanya tidak tepat waktu pun, mahasiswanya harus menerima konsekuensinya. Berarti tidak boleh menikuti pelajarannya. Bukan tidak boleh sebenarnya. Bukan tidak boleh. Karena pada waktu kita mengajar, kadangkala kalau ada yang terlambat, kemudian masuk konsentrasi kita sehingga akan... Saya mungkin tidak buyar, tapi jadi alur cerita kepada mahasiswa itu jadi kedistrah. Jadi fungsinya untuk mengurangi kedistrahkan tadi ya, supaya kita sama-sama bisa belajar dengan enak dan nyaman. Nah, itu saja sih pada prinsipnya, apalagi killernya di mana lagi. Mungkin bagi beberapa mahasiswa nih, karena kebetulan saya juga mahasiswa nih dokter ya. Ketika kita jadi mahasiswa kadang-kadang, kebetulan saya kerja sambil kuliah, sehingga kadang-kadang jalan mahasiswa itu kadang-kadang ada kerjaan di kantor, bikin terlambat sedikit nih. Ya, kalau itu kan tadi settingnya, kita setting offline ya. Kalau sekarang kan settingnya, setting online. Kalau setting online pun, saya memperlakukan aturan seperti itu juga. Jadi, kalau misalnya kuliah saya dimulai 19.30 malam, itu tepat 19.30 malam itu dibuka kelas saya. Begitu dibuka, yang sudah standby itu berubah langsung masuk. Nah, kalau sudah masuk, kemudian ada yang tadi terlambat, biasanya saya nggak nolai lagi. Kenapa? Karena saya sudah sibuk dengan pembicaraan saya dengan mahasiswa. Oleh karena itu dari awal sudah dikasih tahu. Kalau tidak diklik, diadmit untuk masuk, mohon maaf sekali. Karena saya sedang konsentrasi untuk mengajar. Jangan perlu diketahui, pelajaran saya itu, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, cuma 5 menit kok selesai. Kalau tidak ada pertanyaan, 5 menit selesai. Mungkin saya akan coba pindah dulu ke Ramuk Riznani. Ya, mungkin selaku sebagai pernah menjadimu, mahasiswanya nih. Hab, nih. Jadi kita mau, kira-kira gimana nih ketika mendapat peraturan atau dosen pada saat awalnya, mungkin bisa disampaikan, kira-kira gimana nih? Ini jawaban jujur atau nggak jujur? Silahkan, silahkan. Ya, kalau sejujurnya mungkin satu hal yang tadi seperti Niki sampaikan, seperti ada ketidakadilan. Kenapa? Kita berusaha masuk, tapi kok tidak diadmit. Ya, tapi mungkin itu awal, awal-awal. Ketika kita menerima itu, kita menerima, oh, ini kok sepertinya nggak kurang fair nih. Kita sedang berusaha, apalagi pulang kerja, capek-capek. Nah, tapi memang ada satu hal yang cukup meringankan dari aturan tersebut, terutama dengan Dokeke. Kita selama online, walaupun di kendaraan masih diperbolehkan. Karena ada beberapa dosen justru tidak memperbolehkan. Kita harus stand by benar-benar, diam di tempat, nggak boleh bergerak. Tapi balik lagi ke aturan yang di awal dari Dokeke. Ini memang cukup menarik, membuat kita komitmen terhadap waktu. Awalnya memang kita sulit menerima. Sulit menerima karena kan kita punya keterbatasan dari sisi waktu, terutama kalau tadi tidak diadmit. Kita lagi nunggu-nunggu nih, ini jangan-jangan dokternya yang telat nih. Ada dua kemungkinan ya? Ada dua kemungkinan kan. Jadi kita berpikirnya positif adalah dokternya yang telat. Eh, ternyata kuliah selesai. Artinya kita yang telat. Jadi mungkin itu pandangan pertama kalau kita belum tahu aturan ya. Kebetulan ketika, kenapa satu hal yang menarik juga tentang aturan ini, kita menjadi satu selain komitmen, ya kita coba manajemen waktu kan. Memang yang tadi kemudahannya kita di jalan bisa, tapi ya bagaimana kita bisa standby, terutama daring ya. Kebetulan saya mengikuti perkuliahan dokter KK ini melalui daring, ya kita coba standby. Supaya jangan sampai kelewatan kita masuk ke waiting room. Seperti itu sih jawaban saya. Berarti wajib on-cam nggak sih? Walaupun di kendaraan gitu? On-cam. Oh, on-cam. Tapi di kendaraan tidak apa? Masalah ketika dipertanyaan, tapi harus jawab ya? Biasanya. Jadi sambil kendaraan mobil, sambil jawab itu nggak masalah ya? Tapi memang ini kan dokternya juga merimai. Ini karena ini cukup membahayakan konsentrasi, apalagi sebagai driver. Ya, ini just, ini lah, Pak. Case by case. Accidentally, kebetulan memang kita sedang di jalan, mau tidak mau, seperti itu. Jadi walaupun secara walaupun telah satu detik, gitu nggak di-admit, tapi ketika masih di jalan, masih diizinkan. Karena di-admit, artinya kita di waiting room belum ada. Jadi memang kita tidak bisa menyalahkan beliau, kan? Karena kita di waiting room nggak ada, kan? Kan yang di waiting room yang di-approve. Jadi kalau saya sebenarnya, saya sebenarnya menerapkan aturan ini bukan lain adalah untuk kenyamanan bersama. Itu loh, ya. Kalau saya pada dasarnya, apalagi kan konsepnya sekarang kan mengajar S2. S2 itu berbeda mengajar S1. Kalau S1 itu porsi dosen itu lebih banyak, kalau sekarang kan S2 itu porsi dosen itu sedikit sekali. Sehingga semuanya itu tergantung dari mahasiswanya itu sendiri. Jadi selalu saya ingatkan bahwa kita itu mencari ilmu, bukan mencari nilai. Jadi sebenarnya perkulian saya itu boleh diikuti, boleh tidak? Boleh tanya, ya. Tidak akan mempengaruhi. Yang penting, mahasiswa itu bisa menjawab pertanyaan yang diberikan pada saat ujian. Mau mahasiswanya masuk, tidak masuk, tidak ambil pusing, saya. Sejujurnya. Karena menurut saya, pelajaran itu hanya bisa dipetik kalau kita itu baca, belajar sendiri. Kalau dengar dari dosen saja, itu tidak menarik. Oleh karena itu, saya selalu membuka, seperti tadi, boleh, sampai nyetir boleh, sampai apa boleh. Dokter saya tidak bisa, on camp boleh. Tapi yang penting ada komunikasi. Mau terlambat juga, kasih tahu. Dokter, saya bakal terlambat. Mungkin karena alasannya ini, ini, ini. Boleh, kita izinkan. Case by case kita akan izinkan. Tetapi ya, secara general, begitu saya masuk, karena di kepala ini sudah ada konsep apa yang harus diberikan, gitu ya. Nah, ke distrak nanti. Supaya itu tidak ke distrak, disampaikan dulu. Biasanya baru saya lihat, oh, ada yang belum masuk, ya. Tomo Kreslo, ya. Baru nanti kita masukkan. Tapi kalau sudah selesai, misalnya 5 menit, tidak ada pertanyaannya, selesai, ya baik-baik. Tapi ada lagi, kerugiannya kami, mahasiswa. Karena kalau sampai perkulian selesai, artinya kita nggak bisa absensi. Kita ada aturan, 3 kali tidak absensi, artinya kemungkinan gugur. Di mata kuliah tersebut. Langsung ya, kita nggak lolos, harus diurang. Iya. Nah, ini yang sempat kami mengejar supaya hal-hal seperti ini tidak terjadi. Negosiasi. Tidak, tidak apa-apa. Kalau saya, saya senang bernegosiasi, ya. Apalagi kalau mahasiswa itu bisa argue, ya. Sebenarnya Romo Kreslo ini bukan mahasiswa, ya. Saya nggak anggap mahasiswa. Ini mah seperti teman, ya. Jadi kalau ada yang bisa argue, kita senang justru. Saya jadi dosen itu senang kalau di-argue. Diajak diskusi, ya. Dok, kenapa seperti ini, gini, 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 gini. Nah, dari sisi mahasiswa ngomongnya seperti ini. Dari sisi saya ngomongnya seperti ini. Kelop nggak? Karena bagaimanapun kan harus ada kesepakatan. Kalau tidak ada kesepakatan, kita tidak bisa terjadi. Harmonisasi itu nggak akan terjadi. Dan ini, daripada tiap hari, tiap minggu, masuk mata kuliah saya, begitu melihat nama saya aja, udah kesel dulunya untuk apa, ya. Jadi saya lebih senang mahasiswa itu happy. Meskipun dengan aturan seperti itu, mereka happy mengikuti perkuriaan, mereka bisa memetik pelajaran, sehingga mereka bisa lulus dengan nilai yang baik. Nggak tahu, Nomo Kresno bagus dengan nilainya. Gimana, Nomo, nilainya? Karena dibantu jadinya bagus. Dibantu dalam hal, ini satu itu cukup menarik, ya. Ketika biasanya kita tes mahasiswa open book, kan. Kalau beliau ada satu masa pernah memberikan kami kesempatan boleh open book, boleh open discussion. Open discussionnya bukan dengan Dr. Kekke, tapi kita berkumpul di satu tempat untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, ini juga satu yang menarik lagi adalah kita diberi tanggung jawab. Tanggung jawab bahwa memang kita tidak melakukan cheat atau nyontek. Oh, itu kecaduran, ya. Ya, jadi kita memang diskusi, hanya kita memberikan clue, masing-masing jawaban berbeda semua. Jadi pada satu masa, mungkin Dr. Kekke juga kaget, kita yang di Jakarta, itu berkumpul di tempat. Satu tempat, nah, itu kita open camp satu, semua kelihatan. Betul, betul. Oke, dokter. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan kalau untuk menjadi dosen, tentu ada untuk sampai S2 ya. Nah, tentu kalau kita lihat di titel dokter pun cukup panjang. Tentu pasti banyak pelajaran atau waktu yang perlu diinvestasikan. Kira-kira apa sih yang menyebabkan dokter tertarik untuk begitu banyak belajar? Saya, pendidikan saya itu segitu, mungkin menghabiskan waktu saya sekitar 33 sampai 35 tahun. Dari tentu saja, dari SD. Saya tidak TK, SD sampai ini ya. Tentu kalau jadi dosen itu, salah satu kualifikasinya, kalau dosen S1 dia harus S2, dosen S2 dia harus S3. Nah, memang dari kecil itu, saya memang bercita-cita mencapai jenjang pendidikan tertinggi. Jenjang pendidikan tertinggi itu bukan profesor, tapi adalah S3. Itu jenjang pendidikan ya. Kalau jenjang akademik, ya mungkin profesor. Profesor itu hanya gelar untuk jenjang akademik. Nah, pencapaian kita sekolahnya itu S3, jadi, ya dikejar. Dari dulu itu dikejar. Habis S1, saya harus S2, harus S3. Jadi, sebelum 5 tahun itu, kita sudah harus memplottingkan kepala kita ya. Saya 5 tahun ke depan itu mau jadi apa? Mau ngapain? Itu sebenarnya. Jadi, kalau kita berusaha untuk kontrak, kita pasti akan bisa. Sekolah itu juga mungkin nanti bisa lihat ya, gelarnya semuanya berkesinambungan. Tidak mensok kesana, mensok kesini, tidak. Tapi ada hubungannya, ada linearitasnya. Jadi, misalkan saya di kedokteran, saya tertarik salah satu di bidang kedokteran itu biologisnya, biologi molekul, sehingga saya mempelajari itu lebih detail. Kemudian, karena saya di kedokteran, saya bergeraknya itu di bidang untuk mengobati orang. Sehingga saya mengambil lagi S2 saya di bidang farmasi. Sedangkan PhD saya, saya mengambil di bidang kedokteran, terutama di bidang imunologi dan onkologi. Jadi, kalau ditelisik dari sekolah saya itu semuanya saling terkait. Satu persatu terkait. Nah, yang sekarang lagi digandungi oleh saya itu, yaitu tentang pengobatan akupunktur. Ya, gitu loh. Jadi, banyak orang bilang akupunktur begini-gini, kita coba memadukan antara Barat sama Timur seperti apa. Kalau dari Romo Kresno nih, kira-kira motivasi untuk S2 ini nih, kira-kira apa nih, Romo? Karena tentunya ini sebagai motivasi saya juga ya. Kebetulan saya juga mahasiswa, siapa tahu bisa termotivasi nih. Dan juga tentu dari teman-teman yang lainnya. Motivasinya sebetulnya agak terlambat ya. Ini karena diberikan kesempatan. Memang dulu tidak pernah terpikirkan terlintas di kepala angkatan saya mungkin ya. Lulus S1 yang pertama dicari sesuai berhubungan dengan pertanyaan adalah bekerja. Kita mencari uang untuk hidup. Tetapi ternyata hal seperti ini kurang baik juga. Karena justru setelah ikut perkulian, wawasan pikiran kita malah terbuka. Cara berpikir kita berkembang. Karena itu ini satu hal yang untuk kamu yang mungkin lebih muda, kita beda sedikit ya usia ya. Jangan sampai hal ini terjadi juga gitu. Ataupun yang menonton kita ini harus punya wawasan, kita membuka, broaden our mind. Pendidikan ini ternyata bukan hanya masalah gelar. Sebetulnya kalau dilihat, kalau mungkin dokter ada urutannya. Kalau saya mungkin urutannya jauh sekali secara title ya. Tapi manfaatnya apa? Yang saya melihat adalah manfaatnya. Dari proses perkuliahan, kemudian apa yang saya dapat bagi diri saya sendiri, ini yang berbeda jauh dengan title yang saya dapatkan. Dan akhirnya juga membuka wawasan, apakah saya harus mengikuti jejak dokter? Kayaknya mengambil S3. Karena kenapa? Mungkin ada, kita seperti membuka tirai gitu. Tirai S1 sudah terbuka, kita berpikir bahwa, oh ini adalah dunia kerja. Tapi ternyata enggak gitu. Kehidupan kita akan, ketika kita buka dari pendidikan, S2 itu membuka satu wawasan baru lagi. Dan mungkin juga ini membuat keingintahuan saya terutama. Jangan-jangan nih kalau satu tirai lagi dibuka, saya akan menemukan hal yang baru lagi. Jadi saat ini sudah ada plan nih untuk S3. Jika lagi ya, Romo? Baru lihat-lihat. Sebenarnya, saya baru kuliahin setelah 4 tahun bekerja. Ya memang, saya juga sempat terlambat. Tapi ya ini memang kita harus fokus ke proses ya, daripada di sebuah titel itu. Oke. Terkait pendidikan, apa sih yang kira-kira nih dokter ya, selaku yang sudah menjalankan dengan baik, titelnya sudah panjang kayak kereta ya. Dan juga terkait perekonomian itu, sebenarnya ada gansi sangkut paut dari sebuah titel dengan ekonomi itu. Karena kadang-kadang banyak pembahasan adalah, eh, saya ini tidak berhasil karena nggak ada titel gitu. Mungkin dari dokter seperti apa. berarti kita mengkaitkan antara gelar dengan penghasilan kita, keberhasilan kita, atau kesuksesan kita. Saya sebenarnya tidak menilai itu dari situ semua. Saya hanya memikirkan yang mana yang saya sukai. Kapanpun yang kita kerizakan itu kita sukai, apapun itu, maka kita akan bisa meraih di satu poin titik tersebut ya. kita menjadi expert di bidang tersebut. Even kita punya gelar, kita tidak punya gelar, kalau kita punya, sama kayak tukang las ya, ya, nggak perlu punya titel. Tapi dia bisa kasih tahu kita, kaca patrik itu begini, gini, gini. Misalnya kayak kemarin, saya kepengen bikin ini, kita bisa diskusi. Orangnya bukan yang harus punya titel panjang gitu. Ya, jadi kalau kita bicara tentang sukses tidak sukses, itu tergantung lagi, balik lagi ke diri kita sendiri. kita menganggap sukses itu seperti apa? Kalau saya pribadi, saya tidak menganggap bahwa punya titel panjang itu sukses, nggak. Ini karena saya itu memang senangnya belajar. Dan kebetulan, karma baik sedang berbuah, saya itu sekolah itu tidak pernah bayar. Jadi, beasiswa terus dari saya selesai S1 sampai saya sekarang itu semuanya beasiswa terus. Ya, saya dapat beasiswa dari mana, dari mana, misalnya saya sekolah di Jepang, saya dapat beasiswa dari Panasonic, dapat beasiswa dari Asahi Gelas, kemudian saya juga dapat beasiswa dari pemerintahan Jepang, dan lain sebagainya. Itu semuanya karena karma baik saya sedang berbuah. Salah satunya, tapi juga harus ditunjang dengan istilahnya itu kita harus bekerja keras untuk ke arah situ. Ya, itu. Kalau saya melihat, mungkin, kalau ada pendapat orang, nggak sukses, karena nggak sekolah, kalau ke arah situ, mungkin harus diperbaiki. Tetapi, dengan kita bersekolah, seperti kata Romo Krasno, maka, pemikiran kita itu akan terbuka. Ya, sama seperti dulu saya, saya sudah selesai S2 di, di ITB, kemudian saya dapat beasiswa, S2 lagi di, Jepang. Nah, waktu itu saya, ogah-ogahan, meskipun Jepang itu adalah negara yang, menjadi pilihan saya, kalau saya, dapat sekolah untuk di luar. Nah, waktu itu ada pembimbing saya, Profesor Wibanyang di ITB, saya bertanya sama beliau, Prof, saya sudah selesai S2 di sini. Terus saya dapat lagi, beasiswa S2 ke Jepang. Ya, mau diambil nggak? Asa rasanya ya, mau bajir ya dokir, Romo ya. Jadi, waktu itu, saya masih ingat jawaban, Prof, Kikyong, ini namanya sekolah, kalau bisa sekolah keluar, mah lebih baik, katanya. supaya Anda punya, dia pakenya you. You punya pikiran, bisa open-minded katanya. Jadi, kayak nggak seperti, kata dalam tempurung, Anda bisa melihat, bagaimana pemikiran orang-orang, tidak hanya dari sisi pandang kita, sebagai pribadi, tapi dari ras-ras-ras-rasnya itu, kita jadi bisa tahu ya. Oh, lihat satu permasalahan saja, orang akan sangat, ini sekali, contoh yang paling gampang, kalau kita di Indonesia, kita seringkali nanya, eh, agama kamu apa? Kalau pertanyaan itu, diajukan di luar negeri, teman saya, pernah akan bertanya sama saya, you berteman sama saya, karena agama saya, atau karena apa? Yang buat kita biasa, buat orang lain, itu jadi luar biasa. Sehingga, itu akan membuat, pemikiran kita itu, menjadi lebih, berwarna, dan lebih hati-hati. Makanya, kalau di luar itu, kita pembicaraannya ya, weather, cuaca, makanan, ya, seperti-seperti itu. Ya, benar nggak, Romo, ya? 100. Oke. Dengan Romo Kresno nih, lebih penting, sekolah tinggi, atau banyak uang sih, Romo? Kalau tadi kan, sedikit cerita, setelah S1, jalanin, nggak, langsung pikir S2, tapi, akhirnya, memilih untuk S2. Berarti kan sebelumnya, banyak ada panjang waktu, yang terpotong, yang memungkinkan, pasti sudah, salah satunya, pasti sudah ada, bisnis, atau apa ya, Romo, Kurang lebih, yang sudah berjalan, kira-kira, lebih, alangkah baiknya itu, sebenarnya, banyak uang, atau pendidikan? Ya, ini satu pertanyaan, yang, kita sering tanyakan sendiri, kepada diri kita. Dan, sebetulnya, pertanyaan ini, membuat kita menjadi dilema. Karena itu adalah pilihan, kita harus memilih salah satu, dan ketika kita tidak memilih, artinya kita mengorbankan sesuatu. Setuju ya? Tapi, pilihannya, kita belajar ajaran Buddha, ada jalan tengah. Kalau kita bisa mendapatkan dua-duanya, kenapa tidak? Seperti yang dok, saya melengkapi ya, kita sering mendengar bahwa, dengan 10 ribu jam, pekerjaan, satu pekerjaan kita lakukan, itu akan kita menjadi expert, tanpa title apapun. Saya menekuni dunia IT, kurang lebih sekitar 25 tahun, hampir 26 tahun. Saya di bidang yang sama, untuk di perusahaan sekarang, saya sudah hampir 23 tahun, di bidang yang sama. Dan menurut saya, ini satu hal yang, bisa saya jalani secara paralel, bukan serial. Jadi, pilihan tadi, saya tidak memilih. kalau bisa, saya bisa dapatkan dua-duanya, kenapa tidak? Terkadang, gelar title S2, orang memandang ketika kita berbicara dengan seseorang, dia melihat siapa kita, status dia melihat. tapi ketika pembicaraan itu sudah berjalan, yang mereka lihat adalah ekspertisnya kita. Nah, jadi ini adalah saling mendukung, sebetulnya. Jadi, kalau memang ada kesempatan, kita untuk membutuhkan biaya bekerja dahulu, tidak salah. Tapi, kalau ada kesempatan untuk mengambil gelar dulu, untuk mendukung ekonomi kita, itu juga tidak salah. yang penting, jangan terjebak, begitu sudah. Biasanya, teman-teman saya, banyak yang drop out. Kenapa? Ketika sudah mengenal dunia kerja, lupa kuliah, males. Saya sudah dapat dengan segini, saya tidak perlu kuliah. Padahal, kalau dia teruskan kuliah, tadi kan, dia akan bertemu dengan banyak orang, yang melihat status, karena orang kan tidak mengenal kita secara langsung, yang dilihat namanya siapa, ada titlenya. Kayak contoh, saya tertarik kuliah, terus serang, saya hanya mendengar radio, dari Jawa Barat, RRI Pro 2 FM. Nah, narasumbernya, itu dulu tujuh gelar. Saya bilang, ini siapa ini? Ada ini, orang seperti ini. Ternyata ini jadi salah satu yang memberikan saya inspirasi, dan akhirnya saya bertemu dengan beliau. Nah, ini dokter Kikyong sendiri. Ini yang memacu kita. Kenapa ada orang mau seperti ini? Pasti ada manfaatnya. Karena kalau tidak ada manfaat, buat apa dikumpulin gelar segitu banyak? Kita, perangku ada vilateli, ada koleksi uang kuno, ini ngapain koleksi gelar? Iya kan? Nah, jadi kalau pertanyaan kamu balik lagi, kalau kita bisa jalani dua-duanya, ini akan jauh lebih baik. Akan saling menunjang. Kalau kita memilih, dan akhirnya harus berpikir mengorbankan, sebetulnya kita menutup masa depan kita sendiri. Jadi, saran saya, kalau ada yang masih punya dilema, jangan jadikan dilema. Tapi kita jalani secara kemampuan kita. seperti itu. Ini juga cukup membuka wawasan saya nih. Tambahannya. Oh boleh ya. Saya sampai sekarang itu masih sekolah. Romo Kresno sekolah, saya juga masih sekolah. Sekolah terus. Ini sudah selesai, nanti bulan depan saya diwisuda, saya sudah rencana lagi, mau ngambil di bidang yang lain lagi. Sedikit nyelene, tapi ngambilnya itu di bidang hukum kesehatan. Jadi masih terkait dengan kesehatan, tapi bergeraknya di bidang hukum. Karena kita ada undang-undang yang baru segala macam. Jadi, apa yang mendorong kita sekolah itu sebenarnya adalah, kita melihat situasi yang ada sekarang itu, dengan kebutuhan kita sebenarnya. Sebenarnya ya, kalau tidak butuh ya untuk apa gitu loh. Kebutuhannya bisa banyak, bisa kebutuhan untuk mencapai finansial yang lebih baik. Atau untuk bisa memahami ilmu itu secara lebih menyeluruh. Nah, kalau saya, tipikal yang tidak yang pertama. Seperti di awal saya bilang ya, bahwa kuliah itu bukan untuk ngejar nilai ya, romo ya, selalu saya tekankan bahwa kita ngejar adalah ilmunya. Kalau ilmunya kita dapat, maka kita bisa merumuskan sendiri, hal-hal yang harus kita kerjakan sesuai dengan apa yang sudah kita dapat. Sehingga kita nanti punya ciri khas tersendiri di bidang tersebut. Aduh, ini cukup menarik nih. Saya baru tahu ternyata masih ada belajar lagi, dan udah pelan lagi mau kelas lagi. Ya, mungkin ini pertanyaan berkesinambungan. Kira-kira, dokter, tipsnya gimana sih untuk memilih universitas, atau tempat yang berkualitas? Pertama, kita harus tentukan dulu tujuan kita, seperti Romo Kresno ya. Romo Kresno sudah istilahnya itu mendalami bidang beliau, kemudian juga ingin lebih, kan Romo Pandita ya. Jadi, kemudian melanjutkan ke salah satu sekolah tinggi, ya, Romo ya, agama Buddha yang terbaik di Indonesia. Itu sudah pilihan yang sangat tepat sekali. Kenapa? Dengan kita memilih tempat tersebut, maka minimal yang mengajar kita itu, paling tidak sudah terakreditasi dengan baik. Ya, Tridharma Perguruan Tingginya itu sudah terakreditasi dengan baik. Apalagi harus kita pilih, tentu kita harus lihat peringkat-peringkat sekolahnya. Kesulitan kita menggapai tersebut. Contoh, misalnya dulu, saya bisa dapat di ITB itu, karena dosen saya pada waktu itu, Kikyo, saya punya hadiah kelulusan untuk Anda. Apa ini? Saya bilang. Begitu dikasih lihat, formulir ternyata. Formulirnya itu adalah formulir untuk mengambil S2 di ITB. ITB. Dosen saya bilang, saya cuma punya ini untuk hadiah kelulusan. Silakan kalau mau dipakai, silakan kalau tidak mau dipakai. Karena kita sudah diberi oleh guru kita, saya yakin bahwa pemberian tersebut adalah pemberian terbaik, apalagi ITB. Jadi waktu itu, bukan iseng. Bukan iseng. Beliau ngasihnya sudah dengan sangat penuh semangat, penuh harap. Jadi kita berusaha untuk memenuhi harapan tersebut. Kenapa? Karena formulir tersebut adalah formulir termasuk di situ adalah beasiswa EARTS dulu itu namanya. EARTS itu Undergraduate Research Student gitu. Ya, pokoknya waktu itu beasiswanya antara Bank Dunia dengan ini. Akhirnya saya diterima. Saya diterima dapat beasiswa tersebut, satu-satunya yang datang dari luar Pulau Jawa untuk mengambil S2 di ITB. Dan itu kita buktikan karena ada satu dorongan dari dosen. Kita berusaha lakukan yang terbaik. Akhirnya kita bisa mencapai lulusan terbaik dengan IPK 4,00 waktu itu. Jadi, terbaik itu menurut siapa dulu ya? Benar nggak? Menurut kita pribadi atau menurut gambaran apa? Kalau misalnya kita ingin mencari satu ilmu yang ekspert, ya kita harus mencari bidang sekolah yang memang ekspert di situ. Ya, nggak mungkin saya mau sekolah kedokteran, tapi saya mengambil, mohon maaf, sekolah yang lebih istilahnya itu tidak berkaitan dengan kedokteran. Kan begitu kan? Ya. Jadi, sebaiknya teknik. Kita tahu di Indonesia ada begitu banyak teknik, tapi mungkin pilihan terbaik nanti akan balik lagi ke beberapa universitas. Tak perlu kita sebutkan namanya ya. Nanti, main kita sudah kesitu, kan ya? Kan dengan yang terbaik, belum tentu bisa dicapai, belum tentu bisa masuk, tapi harus kita usahakan. Demikian. Mungkin ada tambahan dari Romo. Hadiah buat kelulusan saya apa dong? Silahkan nomor. Berarti nunggu formulir S3-nya. Saya yang kirim loh. Formulir S3. Saya tadi sebelum acara ini, kita sempat ngobrol ya, Romo Kresno ya. Romo Kresno harus selanjutin S3. Kepengen teman Romo Kresno. Ya, lagi sedang melihat-lihat, Tok. Mereka tadi saya coba search, dan memang sekarang saat ini lebih banyak yang di luar sih. Rekomendasinya. Sebetulnya saya mencari yang S3 yang relatif dengan yang S1 dan S2 saya. Sekarang banyak pilihan. Banyak pilihan dan pembiayaannya juga ada pembiayaan yang bisa. Misalnya contoh seperti Niki ya. Bisa dapat beasiswa. Ada pembiayaan secara beasiswa. Jadi, patut dicoba. Jangan mikir, nggak mungkin dapat. Saya dulu dapat sekolah di Jepang itu, saya harus kasih tahu Niki ya. Saya itu bisa S2 lagi di Jepang itu, mengalahkan 1.155 partisipen. Jadi, cuma 5 orang yang diberangkatkan dari Indonesia pergi ke Jepang lewat Panasonic Scholarship. Nggak terpikirkan. Tidak terpikirkan. Tapi kita step by step, kita ikuti. Pasti bisa. Nanti akan saya ikutin untuk S2-nya di Jepang ya. Karena menurutnya berapa kalau boleh tak? 24 tahun. Oh, masih kemudahan. Separuh umur gitu aja. Genggong. Jangan. Jangan buka kartu ya. Jangan buka kartu. Sedikit. Karena nomor sedikit, karena saya banyak. Kalau di rasio kan sedikit. Tertarik bidang apa sekarang? Kebetulan saya di asuransi. Ya. Oke, mungkin. Kalau dari Roma ada tambahan untuk tipsnya memilih universitas. Mungkin saat ini kan juga nih, lagi research-research. Kira-kira apa sih yang di-research dalam universitas berkualitas itu? Panduan mungkin sudah disampaikan oleh dok KK ya. Tapi ketika anak saya juga kuliah, bukan dua anak saya sudah kuliah, saya memberikan mereka kebebasan. dan ini cukup menarik. Jadi, anak saya dari SMA, dia sudah berpikir bahwa untuk kuliah di luar Indonesia. Dan sesuai dengan pendidikan yang dia terima secara bahasa, ini mendukung. Karena dia kuliah di Taiwan. Ini mendukung bahasanya Mandarin. dan seperti dok KK bilang, bertemu dengan berbagai ras. Ada Yunani, Thailand, even dari Arab, dari mainland sendiri, teman-temannya. Ketika graduation, saya datang, banyak sekali. Dan ini juga satu kebanggaan, kebanggaan maksudnya apa, ternyata di sana di Taiwan, orang semua menggunakan batik. Dan ternyata banyak orang Indonesia di sana. Dan anak kedua saya juga mencari kampus sendiri. Saya sudah refer beberapa kampus, yang penting saya kasih guidance, ternyata dia pilih kampus yang sesuai dengan minat atau passion dia di olahraga, basken. Yaudah, saya memberikan kebebasan, yang penting secara financial saya support. Tapi satu hal, saya remind ke mereka. Karena sebagai orang tua, financial ini kan tidak bisa terus-menerus. Terkadang mereka juga harus survive. Ini yang ditekankan. Dan so far, ketika anak saya yang pertama sudah lulus, bekerja, ternyata satu keunggulan bahasa itu sendiri. Dan bagaimana cara dia menghadapi para ekspatriat, ini cukup membantu. Kenapa? Karena dengan pengalaman. Yang seperti dok ya kayak bilang. Mas kita bertemu, experience itu mungkin kita ketemu sesuatu, kita berasumsi bahwa ini tidak ada gunanya. Tapi ternyata itu ada benang merah gitu. Ketika kita berjalan di bidang yang sama. Jadi tipsnya, passion kamu seperti apa itu yang dijalani. Karena anak-anak yang gen Y, gen Z, sekarang agak pusing sih memang. Karena mereka sekarang banyak berpikir bahwa tidak perlu kuliah, jadi YouTuber bisa kaya. Tapi apakah itu membantu? Padahal YouTuber itu membutuhkan beberapa strategi. Nah, strategi itu bisa ditambah dari pendidikan. Seperti itu. Oke. Kita akan masuk ke pertanyaan terakhir nih. Yang cukup, mungkin tadi Romo Kresno sempat sudah menyinggung. Terkait bagaimana memanajemen waktu ya. Itu sangat penting untuk setiap orang. Kira-kira dari, mungkin boleh dari Romo Kresno dulu. Bagaimana sih Romo untuk menjalani tentunya sebagai pekerja atau pembisnis, dan juga mahasiswa, dan juga tentunya seorang Dharma Duta ya. Ini kira-kira ngebagi waktunya seperti apa. Yang saat ini aja udah mikir S3 lagi nih. Terus sekarang saya sekarang aja, waduh, buat mikirin waktu untuk yang lain aja. Terus sekarang, wah, ini menurut saya saat ini waktu saya udah cukup mepet, tapi ya tentu masih bisa lah gitu. Cuman kira-kira bagaimana sih manajemen waktu yang dilakukan oleh Romo? Mungkin bukan seorang manajemen waktu yang baik ya. Karena saya juga masih merasa kurang, apakah waktu ini boleh ditambah atau tidak. Cuma kalau saya minta tambah, semua pada komplain gitu. 24 jam, kita punya waktu yang sama. Even detiknya pun gak ada yang beda, kecuali Dr. KK, kalau telat 1 detik, gak boleh masuk. Tidak di-admit lah, bukannya gak boleh masuk. Jadi manajemennya adalah, ya kita coba bagi ya. Contoh, saya coba bagi secara profesional, sebagai pekerja, dan sebagai seorang pelayanan untuk spiritual. Saya sudah men-declare ke tempat kerja saya, ada waktu-waktu tertentu. saya tidak bisa diganggu, walaupun untuk urusan bisnis. Nah, mereka sudah aware ini, dua ini. Kemudian ketika saya menjalani proses perkulian magister, saya men-declare juga ke mereka, jam segini sampai jam segini ya, saya tidak bisa diganggu. Nah, jadi kita mungkin cara manajemennya adalah dengan memberitahukan dahulu. Orang tidak aware, karena kita tidak pernah memberitahu. Tapi kalau kita sudah memberitahu, ini akan memudahkan kita. Kemudian kalau ada perkuliahan tertentu yang membutuhkan waktu di dalam jam kerja, saya juga meminta izin atau men-declare terlebih dahulu. Tapi memang yang utama dari tiga ini, ada satu lagi, waktu dengan keluarga. Nah, waktu dengan keluarga ini, yang agak susah bergeningnya. Kenapa? Karena keluarga adalah nomor satu, jadi mau tidak mau, terkadang kalau ini, kita harus ada prioritas. Nah, sehingga dari sana, dukungan keluarga terhadap tiga ini akan mendukung kita. Jadi kalau saya lembur, keluarga masih oke. Kalau saya spiritual, pelayanan, keluarga masih oke. Saya kuliah pun, keluarga masih oke. Jadi kita membalansi ini, dengan waktu keluarga. Karena kalau kita hanya prioritas tiga ini, keluarga jadi nomor sekian, ini akan susah. Nah, mau tidak mau, keluarga harus kita nomor satukan dahulu. Sehingga yang tiga akan mengikuti. Nah, itu cara saya. Tapi belum tentu tepat ya, untuk setiap orang. Mungkin dok keknya ini punya schedule lagi, lebih padat dari saya. Oh, iya sih. Sama sepertinya, sebutnya disampaikan oleh Rokokres, keluarga itu memang prioritas kita ya. Sangat, sangat, sangat. Saya rasakan itu, waktu saya melakukan pendidikan di Jepang Rokokres, keluarga nggak diajak dong? Ada. Ada semua. Ya, ada. Setelah saya selesai S2, kalau saya nggak salah, istri saya ikut, saya menikah, kemudian ngajak Alice istri saya ke Jepang, anak pertama lahir di Jepang. Saat itu saya sedang, S3-nya luar biasa sekali. Jadi penelitian itu, dari jam 6.30, kadang jam 7, saya sudah berangkat dari rumah, sampai jam 11 malam, 12, bahkan sampai jam 1 subuh. saya masih ada di kampus. Sehingga otomatis, saya tidak bisa mengikuti perkembangan anak saya yang pertama. Dari dia, jalan, bisa jalan pertama, mengucapkan kata pertama, saya kehilangan itu semua. Ya, karena itu, waktu saya selesai S3, saya sudah berjanji. untuk selanjutnya, keluarga nomor satu. Ya, oleh karena itu, di dalam setiap kehidupan saya, keluarga itu saya prioritaskan. Sama seperti Romo Kresno. Jadi dosen, masih oke. Sekolah lagi, sampai istri saya nanya lagi, kamu nanya sekolah apa lagi sih? Tanya lagi. Tapi, sekolah itu bukannya ini ya, saya juga mendorong istri saya untuk sekolah lagi. Jadi memang, kami itu satu keluarga itu senang sekolah, ceritanya itu. Jadi, pendidikan kemana-mana ya, tapi karena saya mengutamakan pendidikan. Penelitian, harus, ya kan, dosen, kan. Kemudian praktek, sementara saya juga ada praktek. Ya, gitu. Jadi, ada satu hal yang saya selalu ngomong sama keluarga saya. Ada satu hal, di keluarga itu, tidak boleh tawar-menawar sama saya. Kalau profesi yang lain, boleh tawar-menawar. Tapi saat saya jadi, profesi saya sebagai dosen, dokter, tidak boleh tawar-menawar. Karena saat saya praktek, hidup saya adalah untuk pasien saya. Even hari minggu, hari ribur, misalnya ada acara apa, kebetulan ada pasien yang telepon, apalagi-lagi emergency, itu pasti akan saya tinggalkan semua. Nah, tetapi hal begini harus dibicarakan. Benar nggak, Romo Presno? Sama istri, sama anak, harus dibicarakan. Kalau tidak dibicarakan, repot. Ya, katanya nanti tidurnya di luar, ya. Iya, repot. Bukan itu saja, nanti, bukan sesaat saja, nanti berkepanjangan. Nanti itu harus, kita harus betul-betul pegang komitmen. Sama saya, seperti istri saya. Jadi, saya nanti, ada saat-saat tertentu, nggak mau dianggung. Jadi, kita memang punya komitmen-komitmen untuk hal-hal tersebut. Bangunlah komitmen tersebut. Nah, sebenarnya yang paling susah itu membangun komitmen dengan diri sendiri. Wah, itu benar-benar paling dalamnya. Ya, membangun komitmen. Ya, membangun komitmen. Kalau kita sudah bisa membangun komitmen dengan diri kita, seperti hari ini, saya mau ke sini, saya sudah bilang sama diri saya, nggak perlu pakai alarm. Dalam hidup saya nggak pakai alarm. Cukup ngomong sama diri sendiri. Besok, saya mau berangkat dari rumah pukul 4 subuh. Berarti pagi tadi, pukul 4 subuh. semalam saya sudah ngomong, bangunin saya ya, jam 3. Pasti, jam 3 saya akan terbangun. Nggak perlu lagi pakai. Nah, itu sepanjang kita berkomitmen terutama terhadap diri kita dulu ya. Kalau terhadap diri sendiri aja nggak bisa komitmen. Rumah hanya. Tapi kadang-kadang justru terhadap diri sendiri lho. Nawar ya, 5 menit ya. Banyak toleransi. Dulu, saya masih ingat waktu saya masih mahasiswa atau masih SMA dibangunin mama saya. Bangun. Nanti, ma. 5 menit lagi ya. Oh. Ternyata itu salah ya. Jadi kita harus bangun komitmen dengan diri kita sendiri. Komitmen. Menurut saya yang terpenting. Itu yang paling penting. Dan kalau kita dengar lagu aja. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, ini juga dilakukan oleh Romo dan juga dokter ya. Itu memang paling penting. Kamu juga pasti akan mengikuti jejak kami. Kecuali kalau tidak menikah. Jangan ikuti jejak ini. Yang penting belajar dulu. Berproses, mendapatkan semua ilmu, tinggal difilter sesuai kebutuhan. Ya. Oke. Ini benar-benar ilmu yang luar biasa ya. Tentunya untuk saya. Kira-kira sebelum penutupan nih dari dokter dan Romo, mungkin ada kesimpulan yang ingin disampaikan untuk penonton kita di sini. Apa ya? Kesimpulannya tadi? Pertanyaan dosen killer tadi. Saya sendiri tidak pernah merasakan diri saya sebagai dosen yang killer. Oleh karena itu, kita perlu sisi pandang orang lain terhadap kita. Karena kalau kita berpikir, fine-fine aja. Yang saya lakukan adalah demi kebaikan, ya, demi kelancaran, demi ini, demi ini, demi itu, demi itu, demi itu. Sekian banyak deminya. Tapi kita tidak pernah bertanya. Deminya itu dari sisi sebelah sana itu seperti apa? Ya. Jadi, terima kasih kepada Sidi yang sudah mengundangkan. Jadi, hari ini saya tahu dosen killer. Saya akui ya, saya itu sangat strict sekali. Saya akui saya sangat strict dengan waktu. sejujurnya sangat strict. Sebelum saya ke Jepang saja saya sudah strict, apalagi saya pulang dari Jepang. Karena profesor saya juga di sana sama. Setelah satu detik, pintu itu sudah di kunci. Waktu kita meeting. Kita tidak akan bisa masuk. Jadi, di situlah saya belajar. Belajar dan belajar. Satu hal lagi yang ingin saya tekankan di sini, ada satu cerita. Pada waktu pertama kali saya sampai di Jepang, Romo. Sebagai orang Indonesia, saya belajar itu mungkin Romo dulu masih diajarin ya. Kita diajarin duduk, meja, diripet. Benar kan ya? Duduk, diripet, dengerin. Jadi, kalau dosen ngajak, atau guru ngajak, dipototin. Hal yang sama saya lakukan waktu saya sampai di Jepang. Kuliah hari pertama, saya masih ingat kuliah radiologi dibawakan oleh profesor yang ternama di bidang radiologi. Duduk. Beliau ngajar. mau tahu tidak 10 menit berikutnya. 10 menit berikutnya, sebelah saya tidur. Rakyat. Sayang orang Indonesia yang terbiasa begini, kok tidur? Kurunya enggak marah, enggak. 15 menit kemudian, 30 menit kemudian semua tidur kecuali saya. nanti saya bertanya setelah itu. Setelah sekuliah selesai. Profesor? Profesor enggak marah? Semua mahasiswa profesor tidur? No, saya enggak marah katanya. Yang penting, saya sudah melaksanakan tugas saya. You mau terima, you mau belajar, enggak belajar, itu bukan urusan saya. Urusan Anda. Yang penting, kita melaksanakan apa yang sudah menjadi kewajiban kita. Itu mungkin ya. penutup dari saya. Jadi mudah-mudahan mahasiswa tahu killer tidak killer itu bagaimana kita melihat sisi pandang itu semua. Tapi saya enggak masalah. Mau dibilang killer di bidang apapun juga, it's okay. Oke, mungkin dari Romo Kresno. Ya, Romo gimana untuk kesimpulannya nih? Mungkin sebagai pengalaman ya. Mungkin kan kalau judul kita bahas kali ini adalah dosen killer. Membuat semangat. Tentu kalau dari satu sisi kedisiplinannya tentunya ya. Satu detik ya, Romo. Mungkin kita sebut sebagai dosen killer enggak salah. Ya dok, ya maaf. Enggak salah. Kenapa? Karena biasanya kan itu adalah sudut pandang kita ketika kita dirugikan. Tapi ketika kita melihat satu benefit dari apa yang sudah dilakukan, baru kita menyadari. itu pun juga enggak salah. Jadi, tapi kan terkadang kita melihat ini dari perspektif kita. Nah, hal ini kalau kita menganggap seseorang mendatangkan kerugian buat kita dan kemudian ternyata dari kerugian tersebut kita melihat ada hal yang positif. Introspeksi kepada diri kita mengenai komitmen, manajemen waktu, dan ternyata merubah kita punya habit, ini akan berguna bagi kita. Nah, tapi jangkau dosen killer ini bisa membawa keberuntungan buat kita. Tapi yang seperti yang dok ya kita disampaikan cerita terakhir, saya teringat cerita yang zendok. Ketika seorang tabib merasa kesal dan akhirnya frustasi. Tabib itu tugasnya adalah menyembuhkan orang ya dok ya. Dokter ini dokter ini tabib. Aku pun terkena tabib. Dan kemudian tabib ini satu ketika yang tadi frustasi karena setiap kali dia mengobati orang dan orang ini ternyata adalah tentara yang sedang berperang. Selesai orang ini sembuh, orang ini akan bertempur kembali. Dan akhirnya dia naik gunung dan bertemu dengan satu orang bijak yang mengatakan kenapa kamu harus menyendiri. Menurut saya ilmu saya tidak berguna. Saya sudah menyembuhkan orang dan orang ini kemudian melakukan hal yang sama untuk bertempur kembali misalnya menjadi luka dan meninggal atau mati. Lalu buat apa saya sembuhkan dia? Nah, itu kan hampir sama. Jadi poinnya adalah orang itu hanya merimai orang bijaksana ini kamu punya kemampuan kamu fokuslah kepada kemampuan kamu itu. Dan akhirnya dia tercerahkan dan dia kembali lagi untuk menyembuhkan orang. Jadi terhadap hasil seperti yang dok keke sampaikan mungkin dok keke adalah mencoba mendeliver ilmu-ilmunya semua. Tapi terkadang kita yang mahasiswa ini menutup gitu loh. Menutup mata telinga karena kita masih berpikir tadi ngejar nilai. Mohon maaf nih dok masih ngejar nilai dok. Karena perlu ada kelulusan. Kalau nggak lulus kita ngulang lagi. Tapi poin dari sana ya balik selama saya menjalani proses dua tahun dan saya sangat beruntung tepat waktu hal ini saya melihat adalah prosesnya. Jadi ketika banyak tugas karena yang diberikan banyak tugas justru. Tugas-tugas-tugas kita berpikir ini kuliah kok dokternya eh bukan dokter dosennya enak ya. Sebentar kasih pelajaran habis itu tugas. Tugas. Ternyata itu adalah salah satu latihan kita. Jadi kalau dibilang dokter killer ini bisa sesuai topik pada malam hari ini menurut saya dokter killer ini akan membantu kita. Woy bukan dokter killer dosen killer maaf. Bukan dokter killer kalau dokter killer ada yang mau datang. Dokter killer lah ya. Tapi kalau dosen killer ini ini akan sangat membantu sih. Ini akan membuka satu awasan. Dan semoga yang menonton kita juga yang masih mahasiswa menghadapi dosen killer dosen itu pasti berusaha menyampaikan sesuatu. Tapi frekuensinya belum sama. Tapi waktunya itu sama kita akan menghargai apa yang sudah dilakukan dosen tersebut. Itu dari saya. Ini bukan karena dokter keke di sini. Enggak. Ini jujur. Ini jujur ya. Ini jujur. Oke, terima kasih kepada dokter keke ya dan juga Romo Fresno atas waktunya dan ilmu-ilmunya nih ya. Saya benar-benar wah saya di sini kebetulan sebagai mahasiswa ada dosen yang langsung juga nih. Jadi oh ternyata kita jadi mulai terbuka wawasannya bagaimana sebagai dosen ya. Karena saya belum bisa jadi dosen. Karena saya belum bisa mikir seperti dosen. Tapi dengan adanya ini mungkin kita jadi tahu nih. eh dosen itu mengarahnya kemana? Kenapa dia membuat kebijakan? Karena mungkin kalau kita tahu hidup itu penuh dengan pilihan semua peraturan pasti semuanya ada latar belakangnya. Yang ternyata satu detik itu terlambat gak di-admit itu karena ya mungkin ada pengalaman belajar yang menyebabkan dokter keke di Jepang mengalaminya oh dapat insight bagus untuk dipraktekan juga. Ya ini salah satu pentingnya memang kendala setiap manusia adalah manajemen waktu ya. bagi saya juga ya mungkin dari Romo mengatakan bukan seorang manajemen waktu yang baik saya juga demikian. Jadi kita sama-sama belajar tapi ya terkadang memang hidup penuh dengan pilihan ya. Oke. Mungkin terima kasih atas waktunya mungkin itu dari kami sebagai penutup dari kami teman-teman kami di sini ada CD Conseling CD Conseling ini adalah yang kita akan membahas yaitu empat pilar yaitu adalah ekonomi, hukum, kesehatan, dan psikologi. Di sini teman-teman dapat menghubungi CD Conseling jika membutuhkan untuk dapat didengarkan. Yaitu teman-teman semua dapat menghubungi ke nomor 0811-9873-300 saya ulangi lagi nomornya yaitu 0811-9873-300 ini adalah nomor untuk call center kami di sini sifatnya adalah free kecuali memang ada tindakan yang harus dilakukan oleh profesional maka itu akan kami sarankan untuk mencari yang profesional. Ya di sini kami di sini punya konselor-konselor yang berpengalaman dan ahli di bidangnya masing-masing. Mungkin di sini juga kita ada hadir aplikasi budayana di Google Store mungkin teman-teman di sini bisa sambil download juga dan di sini untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan dari KBI dan untuk baca parita jadwal kebaktian dan untuk dapat kartu tanda umat buddha. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan acara Love and Mature atau Lamar untuk sesi yang kali ini sampai jumpa di dua minggu lagi acara kami Namo Sangyang Adi Budaya Namo Budaya Namo Budaya Namo Budaya Namo Budaya